Jodoh Raja Wali, jilip 31. Akan tetapi betapa kaget dan kecewanya, juga marah sekali, ketika dia tiba di tempat di mana dia tadi meninggalkan SWI HWA yang roboh tertotok, dia melihat Mahong dan Matilok sedang hendak menggagai darah itu dan mereka telah merobek pakaiannya sehingga gadis itu tadi menjerit. Terasa pening kepala Tek Hoat saking marahnya. Berdebah dia berseru dan tubuhnya meluncur ke depan. Dua kali jari tangannya bergerak dan dua tubuh Mahong dan Matilok terpelanting, berkelojotan dan tewas seketika dengan dahi mereka ada tanda jari hitam. Tek Hoat, kau terlalu Hang Kui membentak marah. Kau membunuh teman sendiri. Mereka layak mampus. Engkau juga Tek Hoat menghardik dan memandang marah. Keparat kau, manusia tidak mengenal Budi Lau Hang Kui tidak lagi dapat menahan kemarahannya dan dia menyerang dengan pedangnya. Akan tetapi, dengan cepat Tek Hoat mengelak dan mendorong dengan tangan kirinya. Angin kuat menyambar dan Hang Kui terhuyung ke belakang. Wanita ini makin marah dan meloncat keluar dari dalam rumah. Keluarlah kau kalau jantan tantangnya. Tek Hoat yang kecewa dan marah itu meloncat mengejar. Ketika tiba di luar, Hang Kui menggerakkan tangannya dan sebuah benda hitam menyambar ke arah Tek Hoat. Pemuda ini maklum bahwa itulah senjata rahasia yang paling ampuh dari Mausiaw Moli. Lawan yang kurang hati-hati dan berani menangkis senjata rahasia ini, tentu akan celaka, setidaknya tentu akan terluka. Maka dia mengelak dan membiarkan benda itu lewat. Dar benda itu meledak ketika terbanting ke atas lantai dan dinding di dekatnya jebol. Dua kali lagi Mausiaw Moli menyambitkan senjata-senjata rahasia peledaknya, namun semua diilakan oleh Tek Hoat dan pemuda ini secepat kilat telah mengirim serangan dengan hantaman kedua tangannya dengan menggunakan tenaga dasyat inti bumi. Mausiaw Moli berusaha mengelak, namun tetap saja dia terhuyung dan sebelum dia dapat menyelamatkan dirinya, sebuah tendangan kaki Tek Hoat mengenai pinggulnya. Buk! Aungh wanita itu menjerit dan tubuhnya terbanting ke atas lantai. Dia bangkit dan menggosok-gosok bukit pinggulnya yang terasa nyeri. Kau kejam sekali, Tek Hoat! Ku bunuh kau kalau aku mendapat kesempatan teriaknya marah. Moli, kalau aku tidak ingat bahwa engkau telah membantuku selama ini, jangan harap kau dapat pergi dari sini dengan masih bernyawa. Sekarang, pergilah dan jangan berani memperlihatkanmu kamu yang tak tahu malu itu kepada ku lagi Tek Hoat berkata. Uh bedabah, manusia sombong kau mau siaw Moli memaki, memandang dengan mata mendelik, akan tetapi dia tidak berani bergerak menyerang. Akhirnya dia membalikan tubuhnya dan lari sambil berteriak melengking nyaring, semakin lama suaranya makin jauh sampai hanya terdengar seperti suara kucing terpijak ekornya. Semua ini terlihat oleh Heksin To Wong. Dia melihat pula betapa Tek Hoat cepat lari menghampiri muridnya, menotok membebaskan gadis itu, lalu Tek Hoat menghampiri dia dan membebaskan pula totokannya. Heksin To Wong bangkit berdiri, mengurut kedua lengannya yang terasa kaku, lalu dia memandang kepada pemuda itu dengan penuh keheranan. Kau, kau si jari maut tanyanya. Tek Hoat mengangguk. Maafkan kalau aku telah mengganggumu, To Wong. Akan tetapi, tadinya aku mengira bahwa engkau telah menculik putri butan. Putri butan kakek itu berkata dan mengerutkan alisnya. Sungguh aneh, betapa banyak orang mencari putri butan. Apa maksudmu? SWI HWA, jangan tiba-tiba kakek itu berteriak dan dengan tenang Tek Hoat miringkan tubuhnya, membiarkan pedang yang ditusukan oleh SWI HWA itu lewat di samping tubuhnya, kemudian dia menggunakan jari tangannya membabat ke bawah. Terakak pedang itu patah dan SWI HWA menjerit karena tangannya terasa nyeri dan gagang pedang itu terlepas. SWI HWA, jangan sembrono kau kembali To Wong membentak. Gadis itu meloncat ke samping burunya sambil memegangi tangan kanannya dan memandang kepada Tek Hoat dengan meco berapi dan penuh kemarahan. Heksin To Wong, apa maksudmu mengatakan bahwa banyak orang mencari putri butan? Baru-baru ini, si Tian Hoat su kakek ajaib penghuni Goa Tengkorak juga datang ke sini dan menanyakan apakah aku melihat putri butan dilarikan orang. Ketika aku mengatakan bahwa aku tidak melihatnya, dia lalu pergi. Dan sekarang, engkau dan Mao Xiao Moli datang mencari putri butan pula. Hati Tek Hoat kecewa sekali. Aku telah dibohongi oleh wanita jalang itu. Jadi engkau benar tidak pernah melihat putri itu, To Wong? Guruku sudah bilang tidak melihatnya, mengapa banyak cerwet lagi? Tek Hoat menarik napas panjang. Dia maklum mengapa gadis ini marah-marah, karena betapapun juga, kedua orang saudara ma itu tadinya datang bersama dia sebagai kawan-kawannya. Sudahlah, maafkan aku kalau kalian tidak tahu berkata demikian, sekali berkelebat Tek Hoat sudah lenyap dari depan mereka. Jahat dia SWI HWA berkata. SSS TTT gurunya memegang tangan muridnya agar jangan bergerak. Kemudian dia menoleh kepada mayat kedua orang Sima itu, menggelengkan kepala dan berkata, Sungguh hebat sekali kepandaian si Jari Maut. Pantas saja dia terkenal sekali, kiranya memang dia amat hebat. Entah tenaga apa yang dia pergunakan tadi sehingga aku sendiri kewalahan menghadapinya. Sayang ada wanita iblis tadi yang ikut membantu, kalau tidak, aku ingin sekali bertanding dengan pemuda hebat itu. Siapa sih putri butan yang dicarinya itu, Su? Entah. Ah, sungguh aneh sekali peristiwa ini, SWI HWA. Engkau mencuri barang-barang dari tiga orang sakti, akan tetapi yang datang bukannya General Kau, si Luman Kecil atau Sin Siao Seng Jin, melainkan si Jari Maut dan Mao Siao Moli. Untung masih baik kesudahannya. Ah, peristiwa ini semakin mendorong hatiku untuk cepat-cepat menjumpai Sai Chu Kai Ong. Kakek itu lalu menolong para anak buahnya yang tertotok, pingsan dan ada pula yang terluka. Kemudian mereka mengurus mayat dua orang penyerbu itu. Beberapa hari kemudian, Heksin To Wong bersiap-siap untuk menghubungi Sai Chu Kai Ong, tokoh yang sebetulnya telah lama menjadi sahabatnya, akan tetapi yang selama belasan tahun ini tidak pernah lagi berhubungan dengan dia. Kita kembali melihat keadaan di Lembah Wong Ho, di dalam markas besar perkumpulan Pui Li Longpang yang kini dipergunakan oleh Pangeran Liong Bian Chu sebagai benteng. Telah diceritakan di bagian depan betapa General Kau Li yang sendiri telah berada di dalam cengkeraman Pangeran Liong Bian Chu, membuat General Gagah Perkasa itu tidak berdaya karena seluruh keluarganya berada di dalam tangan Pangeran Nepal itu. Apalagi ketika General ini melihat betapa putri butan, anak angkatnya, juga menjadi tawanan di tempat itu. Terpaksa dia bekerja sungguh-sungguh dan membangun tempat itu menjadi sebuah benteng yang amat kuat. Dia sudah berjanji dan sebagai seorang gagah yang akan memegang janjinya, yaitu membuat tempat itu menjadi benteng yang tidak akan dapat dibobolkan musuh dan dia sendiri yang akan mengatur penjagaan mempertahankan benteng itu di saat yang perlu. Ketika benteng itu masih belum selesai benar dibangun di bawah pimpinan General Kau, tempat itu telah mengalami serangan dan telah membuktikan kehebatan General Kau dalam mempertahankan tempat itu. Serangan ini datang di waktu malam hari, terdiri dari 50 orang yang dipimpin 3 orang kakek yang amat lihai. Peristiwa itu terjadi di malam terang bulan dan biarpun benteng itu belum selesai dibangun, namun tali-tali rahasia yang dipasang oleh General Kau telah membunyikan genta memberi tahu bahwa ada serombongan orang datang dari utara menuju ke lembah itu. Tali-tali rahasia itu menjadi satu dengan akar-akar dan ranting-ranting pohon sehingga ketika dilanggar oleh rombongan orang itu, menggerakan genta di dalam benteng dan segera para penjaga bersiap dan melakukan penjagaan ketat. Diatur sendiri oleh General Kau Liang yang sudah melatih anak buah Wili Lompang dan anak buah Pangeran Nepal itu menjadi pasukan yang tangkas dan hebat. Semua ini ditonton dengan kagum oleh Leong Bian Chu, Hek Hwe Alokawi, Hek Tiaw Lomo, Gitananda, dan Ban Hwe Asenjin yang lebih banyak tinggal di dalam gedung, bersikap tenang akan tetapi dia selalu menerima laporan dari Gitananda akan segala yang terjadi di luar kamarnya. Siapakah para penyerbu itu? Mereka ini bukan lain adalah para anggota Leong Simpang yang dipimpin sendiri oleh Hwe Ai Kong Chu Tenghun, dibantu oleh tiga orang kakek liai, yaitu Hak Im Chu, Ban Kin Swi Kwan Oke, dan Hai Leong Ong Chiyok Gucu. Seperti kita ketahui Hwe Ai Kong Chu Tenghun merasa amat kecewa, penasaran dan marah sekali ketika Shanti Dewi yang akan menjadi istrinya itu tiba-tiba lenyap di tengah-tengah pesta pernikahannya. Dia merasa kecewa karena kehilangan calon istri yang cantik jelita, akan tetapi yang lebih menyakitkan hatinya lagi, dia merasa malu. Dia telah mengundang banyak tamu, di antaranya banyak tokoh-tokoh cenghau dan banyak pembesar penting, dan di tengah pesta itu, pengantin wanitanya diculik orang begitu saja. Hal ini merupakan tamparan hebat bagi mukanya, kehormatannya, dan dia tidak akan berhenti sebelum bisa mendapatkan kembali pengantinnya. Oleh karena itu, dia mengerahkan seluruh anak buah Leong Simpang untuk melakukan penyelidikan dan pencarian. Bahkan dia mengandalkan harta bendanya yang besar untuk disebarkan di antara orang-orang Kang Ong agar mereka suka membantunya dan tidak lupa dia menjanjikan hadiah yang akan dapat membuat orang mendadak menjadi kaya raya kalau bisa menemukan jejak puteri itu. Karena usahanya yang mati-matian ini, maka boleh dibilang semua orang Kang Ong tahu belaka bahwa Awe Aikong Chu Tenghun menjanjikan hadiah besar itu, maka semua orang memasang metu dan telinga untuk ikut mencari. Akan tetapi, ketika Shantidewi berada bersama si Tian Ho Atsu, lalu terampas oleh Gitananda dan disembunyikan di tempat rahasia, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya sehingga sia-sia saja Tenghun mencari dan mengerahkan banyak orang. Setelah puteri itu oleh Gitananda dibawa ke lembah Wong Ho dan puteri itu kelihatan oleh semua anggota Kwi Lilong Pang dan para anak buah Hektiaw Lomo dan pangeran Nepal, ada saja yang kemudian membocorkan berita ini sehingga akhirnya sampai juga ke telinga Hwe Aikong Chu Tenghun. Tentu saja Tenghun menjadi marah sekali dan juga girang karena akhirnya dia tahu di mana adanya pengantinnya itu. Mendengar bahwa puteri butan itu ditawan oleh perkumpulan Kwi Lilong Pang, dia lalu mengumpulkan semua anak buahnya, dan dibantu oleh tiga orang kakek lihei itu dia memimpin sendiri pasukannya menuju ke lembah Wong Ho dan malam itu udah menyerbu Kwi Lilong Pang. Sama sekali dia tidak tahu bahwa tempat itu kini sedang dibangun sebagai benteng yang kokoh kuat oleh bekas Panglima Besar Jenderal Kau, dan lebih lagi dia tidak menyangka bahwa kedatangan mereka telah diketahui dan Jenderal Kau, yang merupakan seorang ahli perang amat pandai itu, dan yang telah mempersiapkan sambutan hangat atas penyerbuannya. Dengan hati-hati sekali tiga orang kakek lihai yang membantu Tenghun itu memimpin pasukan memasuki lembah dari utara. Hakim Chu, kakek Tosu, seorang di antara tiga pembantu itu, bertugas sebagai penunjuk jalan, oleh karena Tosu ini pernah datang mengunjungi lembah ketika di situ diadakan pertemuan antara orang-orang Tenghun. Tentu saja Hakim Chu tidak dapat mengambil jalan rahasia, seperti pada waktu dia mengunjungi tempat itu dulu, melainkan mengambil jalan liar yang telah diperhitungkan sebagai jalan paling aman untuk menyerbu lembah itu. Satu-satunya halangan adalah sungai yang mengurung lembah itu, sungai yang terjadi ketika titik lembah itu dibanjiri air ketika diadakan pertemuan dahulu. Akan tetapi mereka telah siap dengan alat-alat untuk berenang dan menyeberang. Ketika mereka tiba di tepi sungai, giranglah hati mereka bahwa di situ tidak terdapat penjagaan sehingga mereka dapat menyeberang dengan mudah, menggunakan perahu-perahu darurat. Dan betapa girang hati mereka ketika melihat bahwa pagar tembok di seberang sungai itu ternyata masih baru dibangun dan belum selesai sehingga tempat itu terbuka. Yang lebih menggirangkan lagi, tidak ada penjagaan di situ sehingga setelah bersembunyi dan mengintai sampai lama, kemudian yakin bahwa tempat itu sunyi tidak ada penjaga, mereka lalu bergerak merayap dan memasuki daerah lembah. Atas pimpinan Tenghun sendiri, mereka lalu berindap-indap dan memecah diri menjadi kelompok-kelompok terpisah menghampiri rumah besar yang mereka kira tentu menjadi bangunan pusat di mana berdiam ketua Kuili Longpang dan di mana puteri itu dikeram. Tenghun telah mendengar bahwa ketua Kuili Longpang adalah seorang kakek sakti berjuluk Hekawel Alokawai, yang kabarnya memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat. Akan tetapi, dengan adanya tiga orang kakek sakti yang membantunya, tentu saja dia tidak merasa takut. Apalagi setelah kini dia bersama pasukannya mampu mengepung rumah besar itu, mempersiapkan anak panah dan api yang mereka nyalakan secara serentak, merupakan obor-obor yang bernyala terang dan menerangi seluruh tempat itu, Tenghun merasa yakin bahwa dia akan dapat memaksa tuan rumah mengembalikan pengantinnya. Dengan sikap garang dia berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang, diapit oleh tiga orang kakek dan para pengawalnya, menghadap ke pintu depan dari rumah besar itu lalu berteriak lantang, Hekawel Alokawai, ketua Kuili Longpang. Keluarlah dan mari kita bicara. Di antara cahaya obor yang amat banyak dan amat terang, semua matu ditujukan ke arah daun pintu besar itu dan tiba-tiba daun pintu terbuka dari dalam. Munculah beberapa orang dari sebelah dalam pintu itu dan Tenghun memandang dengan terheran-heran ketika melihat bahwa yang memimpin rombongan orang itu adalah seorang kakek botak berjubah merah yang bersikap penuhi bawah, berpakaian indah dan sikapnya seperti seorang bangsawan tinggi. Di kanan dan kiri kakek botak ini berjalan dua orang kakek lainnya yang keadaannya mengerikan dan menyeramkan. Yang di sebelah kiri adalah kakek tinggi kurus bermuka tengkorak yang diaduga tentulah Hekawel Alokawai karena dia sudah mendengar akan kakek yang berpakaian serba hitam, mukanya yang seperti tengkorak itu putih seperti kapur. Sedangkan yang berada di sebelah kanan kakek botak itu adalah seorang kakek raksasa yang amat buas kelihatannya. Dia tidak tahu bahwa itulah Hek Tiaw Lomo. Akan tetapi dia segera mengenal kakek berkulit hitam, bersorban dan jenggotnya panjang sampai ke perut, memegang sebatang tongkat itu. Itulah Gitananda, kakek Nepali yang dulu hadir pula di dalam pesta pernikahannya. Gitananda berjalan di belakang kakek botak itu. Tetapi Tenghun tidak mempedulikan mereka semua itu dan dia hanya memandang kepada Hekawel Alokawai dan sambil mengangkat dada dia berkata, Hekawel Alokawai, karena engkau adalah ketua dari tempat ini. Hwai Kongcu, biarpun aku adalah ketua dari Kwi Lilongpang, akan tetapi pada saat ini yang memimpin kami adalah Ban Hw Asengjin, koksu dari Nepal ini, yang mewakili pangeran Liong Biancu. Kau boleh bicara dengan beliau kata Hekawel Alokawai sambil menunjuk ke arah kakek berkepala botak yang bersikap dingin dan tenang itu. Tenghun mengerutkan alisnya, merasa bahwa belum apa-apa dia sudah keliru dan salah duga. Akan tetapi mendengar itu, tentu saja perhatiannya kini beralih pada kakek botak yang kini juga bertanya kepadanya, suaranya tenang dan jelas biarpun masih ada nada asing. Jadi engkau adalah Hwai Kongcu Tenghun ketua dari Liong Simpang di Puncak Naga Api di Pegunungan Luliyang San. Selamat datang, Teng Kongcu, ada keperluan apakah engkau datang bersama pasukanmu di waktu malam begini tanpa memberitahu lebih dulu kepada kami? Tenghun merasa serba salah. Kiranya kakek ini adalah Koksu dari Nepal. Nama ini mulai terkenal akhir-akhir ini, bahkan ketika dia mengadakan pesta pernikahan, dia mengirim undangan kepada Koksu itu yang berada di Gubernuran Honan, dan Koksu itu diwakili oleh kakek Gitananda. Juga ketika mendengar bahwa kakek ini adalah Ban Hwai Asenjin Koksu dari Nepal, tiga orang kakek yang mengiringkan Hwai Kongcu menjadi kaget bukan main. Tetapi, karena sudah terlanjur menyerbu dan kini sudah mengurung rumah itu, Hwai Kongcu Tenghun yang ingin merampas kembali pengantinnya, tetap bersikap angkuh dan tidak mau kalah wibawa. Dia menjura dengan sikap hormat. Ah, kiranya Ban Hwai Asenjin Koksu dari Nepal yang memimpin tempat ini? Sungguh kebetulan sekali. Sengjin tentu telah mengetahui akan peristiwa yang terjadi di tempat tinggal saya pada waktu pesta pernikahan saya, karena kalau tidak salah, wakil Sengjin yang sekarang juga berdiri di belakang Sengjin, yaitu kakek Gitananda, pada waktu itu juga hadir. Terjadilah keributan pada waktu itu dan pengantin wanita diculik orang. Hem, kami sudah mendengar akan hal itu. Lalu mengapa tanya Koksu itu dengan sikap tidak acuh? Sikap itu membuat Tenghun merasa tidak enak. Kalau Koksu ini sudah tahu, tentu tahu pula bahwa dia datang untuk menuntut dikembalikannya Shantidewi, akan tetapi Koksu itu pura-pura tidak tahu saja. Maaf, Bang Hwa Sengjin, katanya dan keangkuhannya mulai menurun karena dia benar-benar merasa gentar menghadapi Koksu yang berwibawa ini dan tempat itu terlalu sunyi sehingga mencurigakan. Karena saya mendengar bahwa pengantin saya berada di lembah ini, maka saya datang bersama teman-teman saya untuk menjemput calon istri saya itu. Harap saja Sengjin mengingat persahabatan antara kita dan suka menyerahkan pengantin saya kepada saya. Bang Hwa Sengjin mengangkat mukanya, sikapnya makin angkuh dan dia berkata dengan suara yang nadanya menantang, memang putri butan berada di sini dan kami tak bersedia menyerahkan dia kepadamu, Teng Kongcu. Sebaiknya Kongcu cepat membawa pasukan Kongcu pergi dari tempat ini. Teng Hun mengerutkan alis. Jantungnya berdebar tegang. Kiranya benar pengantinnya berada di tempat ini. Hatinya girang akan tetapi juga tegang karena sikap Koksu Nepal ini agaknya hendak menentangnya. Bang Hwa Sengjin, Putri itu adalah calon istri saya, pengantin saya. Sudah sepatutnya kalau dikembalikan kepada saya. Kami tidak bersedia menyerahkan beliau kepadamu. Habis yang kau mau apa inilah tantangan. Hwa I Kongcu yang mengandalkan bantuan tiga orang kakek sakti dan anak buahnya, tentu saja mulai menjadi marah. Biarpun kakek bota ini adalah Koksu Nepal yang kabarnya amat lihai dan berkuasa, akan tetapi pada saat itu dialah yang berada dalam kedudukan menang. Tempat itu telah dikurungnya. Dan dia pun masih mengandalkan gurunya yang biarpun tidak ikut di dalam pasukan itu, namun secara aneh dan diam-diam, gurunya tentu melindunginya pula. Bang Hwa Sengjin, harap suka memikirkan baik-baik. Ketahuilah bahwa kalian semua telah terkepung. Lihat betapa pasukan kami telah siap dengan anak panah dan api, sekali saja saya memberi aba-aba, rumah ini akan dibakar dan kalian semua akan dihujani anak panah. Saya tidak menghendaki hal itu terjadi, maka sebaiknya supaya puteri itu cepat diserahkan kepada kami dan kami akan pergi sekarang juga. Benarkah itu? Apakah bukan engkau dan pasukan muyarik sudah berada dalam kepungan kami? Teng Kongcu, tengoklah di belakang kalian dan di atas, kakek botak itu berkata sambil menudingkan jari telunjuknya ke belakang pasukan Tenghun dan ke atas genteng rumah dan pohon-pohon. HWAI Kongcu Tenghun cepat menengok, demikian pula tiga orang kakek pembantunya dan mereka terkejut bukan main. Ternyata di belakang mereka terdapat pasukan yang lengkap dengan anak panah yang sudah ditodongkan ke arah mereka, dan selain pasukan itu, juga kini muncul banyak orang-orang di atas genteng dan di pohon-pohon sekitar tempat itu, semua mementang gendawa dan menodongkan anak panah ke arah mereka. Karena mereka membawa obor, maka mereka merupakan sasaran empuk sekali sedangkan pihak musuh yang bersembunyi itu memang amat sukar diserang. Wajah HWAI Kongcu menjadi pucat sekali. Bagaimana, HWAI Kongcu? Apakah masih akan dilanjutkan persiapan pertempuran ini? Kalau kami memberi aba-aba, sekali serbu saja akan habislah anak buahmu. Apakah tidak lebih baik kalau kita bicara sebagai sahabat? HWAI Kongcu memandang pada tiga orang kakek pembantunya. Mereka pun kelihatan gentar sekali, maka taulah pemuda ini bahwa dia benar-benar sudah kalah sebelum perang. Sudahlah, mari kita bicara sebagai sahabat, Seng Jin. Mendengar ini, Hek HWAI ALO KAWEI tertawa bergelak, dan Ban HWA Seng Jin berkata ke arah tempat gelap, Kaogol Answe, pihak lawan telah menjadi kawan, sebaiknya tarik mundur pasukanmu. Dari tempat gelap itu muncul seorang laki-laki tua yang tinggi tegap dan gagah sekali. Dengan gerakan yang gagah dia mengangkat sebatang pedang ke atas dan tanpa bersuara, lenyaplah pasukan yang mengepung tempat itu tadi, juga mereka yang muncul di atas genteng dan di pohon-pohon juga lenyap dalam gelap. Diam-diam HWAI Kongcu terkejut bukan main. Kiranya pihak musuh sudah siap sedia dan dia bersama pasukannya benar-benar telah terjebak. HWAI Kongcu, kalau benar-benar kau datang sebagai sahabat, harap perintahkan anak buahmu untuk melemparkan senjata mereka, kata Ban HWA Seng Jin. HWAI Kongcu Tenghun tidak melihat jalan lain. Melawan berarti bunuh diri, karena mereka telah dikurung. Maka dia lalu mengangkat kedua tangan ke atas dan berseru lantang, buang senjata kalian semua. Kita datang sebagai sahabat. Pasukannya tadi pun melihat bahwa merekalah yang terkepung, bukan mereka yang mengepung, maka mereka tadi sudah merasa gentar sekali. Kini mendengar perintah majikan mereka, semua orang membuang gendawa dan anak panah, bahkan banyak pula yang lolos pedang dan golok, lalu melemparkannya ke atas tanah. Melihat ini Ban HWA Seng Jin mengangguk-angguk puas. Teng Kongcu, engka sungguh dapat melihat gelagat. Tidak tahukah engkau bahwa engkau telah berada di tepi jurang maut? Engkau belum mengenal tempat ini dan tidak mengetahui keadaan kami, maka berani memandang rendah. Ketahuilah bahwa pemimpin penjagaan benteng kami ialah Jenderal Kau Liang, bekas Panglima Besar Kerajaan. Apakah kau belum mendengar nama besarnya? Teng Hun mengangguk-angguk, hampir tidak percaya. Benarkah Jenderal Kau Liang kini berkerja sama dengan mereka ini? Engkau sudah melihatnya namun masih belum percaya. Kau kira siapakah Panglima yang menjebak dan mengurungmu tadi? Marilah, mari kita bicara di ruangan tamu, dan kami akan memberi penjelasan agar engkau tahu bahwa bersahabat dengan kami akan menguntungkan pihakmu, lalu dia memandang. Suruh pasukanmu beristirahat dan bermalam di dalam rumah ini. Mereka akan menerima hidangan sekedarnya. Dengan perasaan yang makin terheran-heran HWAI Kongcu mendapatkan kenyataan bahwa rumah besar yang dikurungnya itu adalah rumah kosong. Sama sekali bukanlah bangunan induk, tempat tinggal para pimpinan tempat itu. Melainkan rumah besar yang berada di depan. Dengan mengiringkan rombongan cuan rumah, diterangi oleh obor-obor besar yang dipegang oleh barisan selosing orang, HWAI Kongcu dan tiga orang kakek pembantunya lalu meninggalkan pekarangan rumah besar itu setelah menyuruh semua anak buahnya menanti di situ. Dan mereka kini masuk ke dalam lembah, melalui tembok yang tebal dan terjaga kuat, kemudian melewati padar pagar tembok lain dan baru setelah melewati tujuh lapis pagar tembok yang semua terjaga dan memiliki liku-liku yang aneh dan tidak mudah dilalui orang luar yang belum mengenal rahasia tempat itu, mereka tiba di pusat lembah itu. Dan Tenghun mengeluarkan seruan tertahan saking kagumnya. Di tengah-tengah itu, barulah terdapat bangunan-bangunan seperti istana dan keadaan di situ terang-benerang karena banyaknya lampu penerangan yang dipasang di seluruh tempat. Melalui barisan penjaga yang kelihatan gagah dan bertubuh tegap, mereka memasuki ruangan depan sebuah rumah besar. Seorang yang berpakaian perwira menyambut rombongan ini dan setelah memberi hormat kepada Ban H.W.A. Seng Jin, dia berkata, Pangeran menanti rombongan di ruangan tamu. Ban H.W.A. Seng Jin menoleh kepada Tenghun. Hem, Pangeran berkenan menerima Kong Cu, hal ini baik sekali. Silakan. Makin terbelalak metu H.W.A.I. Kong Cu Tenghun ketika dia memasuki ruangan tamu. Dia sendiri adalah seorang kaya raya dan rumahnya seperti istana. Namun dibandingkan dengan keadaan rumah besar ini, dia merasa iri. Mewah sekali keadaan di rumah ini dan ketika mereka memasuki sebuah ruangan yang besar, dia melihat seorang pemuda yang berpakaian indah telah duduk seorang diri di situ, di kepala sebuah meja besar. Dia tidak mengenal pemuda itu, akan tetapi melihat kulitnya dan wajahnya, dia menduga bahwa pemuda itu tentu seorang peranakan Nepal. Ketika dia melihat Ban H.W.A. Seng Jin memberi hormat dengan membungkuk, sedangkan Gitananda yang semenjak tadi diam saja memberi hormat sambil berlutut, juga Hek H.W.A.L.O.K.W.I. dan Kakek Raksasa yang lain itu semua turut memberi hormat. Sedangkan para pengawal juga memberi hormat dengan berlutut sebelah kaki kemudian mundur dengan tertib, dia menduga bahwa tentu pemuda ini bukan orang sembelarangan dan agaknya dialah yang disebut pangeran oleh perwira tadi. Hak Im Chu, Tosu Tinggi Kurus, seorang di antara tiga orang pembantunya yang menjadi penunjuk jalan ke lembah itu karena dia pernah mengunjungi lembah ini ketika di situ diadakan pertemuan, berbisik di belakangnya, Kong Chu, beliau adalah pangeran Leong Bian Chu, cucu Raja Nepal. Ban H.W.A. Seng Jin mendengar bisikan itu, tersenyum dan berkata, benar, hendaknya Cui ketahui bahwa beliau adalah pangeran Leong Bian Chu, cucu Seri Baginda Raja Nepal. Mendengar ini, H.W.A.I. Kong Chu Tenghun dan tiga orang pembantunya cepat-cepat maju memberi hormat dengan menjura sampai dalam. Pangeran Leong Bian Chu tersenyum ramah dan mengangguk kemudian menggerakkan lengan kanannya mempersilakan. Duduklah, Teng Kong Chu dan Seng Wilong Hiong. Duduklah sebagai tamu terhormat dan mari kita bicara sebagai sahabat-sahabat. Teng Hun dan tiga orang pembantunya segera duduk. Tiga orang pembantu Teng Hun itu bukanlah sebarang orang. Mereka adalah orang-orang Kang Hou yang berilmu tinggi dan sudah mengalami banyak hal yang hebat. Namun keadaan di ruangan itu membuat mereka kagum dan juga berhati-hati karena belum pernah mereka menjadi tamu pangeran dan koksu dari negara Nepal yang serba asing. Mereka memandang ke arah pangeran yang tampan namun aneh itu dan kepada Ban H.W.A. Seng Jin yang duduk di sebelah kanan pangeran. Gita Nanda yang matanya tajam seperti mata burung Raja Wali itu dan sangat cekung berdiri di belakang Ban H.W.A. Seng Jin seperti pengawal dan memang sesungguhnya Gita Nanda bertugas sebagai pembantu dan pengawal koksu itu. Hek Tiaw Lomo dan Hek H.W.A. Lo K.W.I. duduk di sebelah kiri pangeran Leong Bian Chu dan pada saat itu, dari luar datang seorang laki-laki tua yang melangkah lebar dengan gagah. Setelah tiba di dekat meja, dia langsung memberi hormat kepada pangeran Leong dengan menjura dan menganggukan kepala, pemberian hormat yang singkat dan tidak terlalu merendah. Kemudian dia mengambil tempat duduk di kursi paling kiri, duduk diam seperti patung. Itulah lenderal Kau Liang dan H.W.A.I. Kong Chu melihat dengan pandang macu kagum akan tetapi juga terheran-heran. Dia tentu saja sudah mendengar akan nama besar jenderal ini. Seorang panglima sejati yang sejak turun-temurun sangat setia kepada kerajaan, gagah perkasa dan pandai, sudah membasmi entah berapa banyak pemerontakan. Akan tetapi sekarang jenderal itu duduk semeja dengan seorang pangeran Nepal dan agaknya bekerja kepada pangeran ini. Sementara itu, pangeran Leong Bian Chu yang sudah mendengar semua laporan tentang penyerbuan Teng Hun, kini sambil tersenyum memandangi empat orang tamunya satu demi satu. Dia melihat Teng Hun sebagai seorang pemuda yang berwajah tampan, pesolek dan cerdik. Pemuda ini usianya sudah 30 tahun namun masih kelihatan amat muda, bajunya kembang-kembang idah, sepasang matanya tajam berpengaruh. Rambut kepalanya terhias sebuah hiasan rambut seekor naga kecil dengan sepasang mat mutiara mencorong, juga di bajunya yang berkembang terhias mainan emas terukir berbentuk naga yang sama. Di pinggangnya tergantung sebatang pedang yang gagangnya terukir indah, terhias emas dan permata, sarungnya ukir-ukiran burung hang dan leong, ronce-roncenya merah dari bulu halus. Seorang Kong Chu yang hebat, pikir pangeran ini. Kalau saja kepandainya sehebat keadaan lahiriahnya, dia dapat menjadi pembantu yang baik, pikirnya pula. Kemudian dia melayangkan pandang matanya kepada tiga orang pembantu Kong Chu itu. Tosu itu usianya kurang lebih 60 tahun, wajahnya bengis tubuhnya tinggi kurus, pakaiannya sederhana dan pedangnya tergantung di punggung, gagangnya menonjol di belakang pundak kanan. Kelihatannya sederhana saja, akan tetapi melihat sinar matanya dan gerak-gerik tubuhnya yang amat ringan, dapat diduga bahwa Tosu ini tentu pandai sekali ilmu silatnya. Dugaan itu memang benar karena Hak Im Chu, Tosu itu, memiliki kepandain tinggi, terutama sekali ginkangnya yang membuat dia dapat bergerak seperti terbang saking ringan dan cepatnya. Orang kedua ialah seorang kakek yang usianya juga sudah 60-an tahun, tinggi besar dengan muka kehitaman. Gerak-geriknya kasar namun tubuhnya membayangkan tenaga yang amat kuat. Memang Ban Kin Kwe I Kwan O Ke ini, sesuai dengan julukannya, yaitu setan bertenaga selaksakati, adalah seorang yang amat kuat dan mempunyai tenaga gajah. Dia pun seperti Hak Im Chu, menjadi pembantu HWAI Kong Chu karena dia dapat bergelimang dalam kemewahaan dan kekayaan. Ada pun pembantu ketiga adalah seorang kakek gundul pendek gemuk, namun melihat pakaiannya, biarpun kepalanya gundul, dia bukanlah seorang hwasyu. Kepalanya itu gundul karena penyakit kulit kepala, bukan digundul. Kakek yang usianya juga sudah 60 tahun lebih ini juga bukan orang sembarangan, melainkan seorang yang ahli dalam ilmu bermain di air, dan selain itu, juga dia memiliki sinkang yang kuat, seorang ahli WK yang tangguh. Setelah puas memandangi empat orang tamunya, sementara itu pelayan mulai datang menyuguhkan arak dan kue-kue. Atas isyarat pangeran Nepal itu, seorang pelayan segera maju dan dengan sikap menghormat pelayan ini lalu menuangkan arak di dalam cawan-cawan di depan rombongan cuan rumah dan empat orang tamu itu. Silakan minum tengkong cu dan para longhiong kata liongian cu sambil mengangkat cawannya, diikuti oleh Koks Unepal, Hek Tiaw Lomo, Hek HWL Alokawi dan Jenderal Kawaliang. Gitananda tidak pernah minum arak, pula dia adalah seorang pengawal pribadi koksu, maka dia tentu saja tidak ikut berpesta melainkan berdiri di belakang koksu itu dengan tenang dan sikap penuh kewaspadaan. Setelah para tamunya minum arak, pangeran Nepal itu kemudian memandang kepada HWAI Kongcu dan bertanya, sekarang, harap Teng Kongcu suka mengatakan kepada kami dengan terus terang akan maksud kunjungan Kongcu yang amat mendadak ini. HWAI Kongcu Tenghun memandang pada pangeran itu. Pangeran Nepal itu demikian ramah sikapnya, maka timbul kembali harapannya. Siapa tahu, pangeran yang ramah ini akan dapat memaklumi keadaannya, maka cepat dia menjawab dengan sikap amat menghormat. Harap Paduka suka memberi maaf kepada kami bahwa kami berani datang berkunjung tanpa lebih dulu minta izin Paduka. Sesungguhnya, telah beberapa lama saya kehilangan calon istri saya yang lenyap pada saat sedang diadakan pesta pernikahan kami di tempat kediaman kami, yaitu di Puncak Naga Api. Kemudian kami mendengar bahwa istri saya itu berada di sini, oleh karena itu saya datang dengan rombongan, bermaksud untuk menjemput pengantin saya. Setelah berkata demikian, wajah pemuda yang tampan dan pesolek itu memandang kepada pangeran Nepal itu dengan penuh harapan. Pangeran itu tersenyum dan bertanya, Teng Kongcu, siapakah nama pengantinmu itu? Namanya, Shantidewi. Mendadak pandangan mata pangeran itu menjadi tajam sekali dan jantung tenghun bergebar. Pangeran ini memiliki sepasang metu yang aneh, tajam dan menyeramkan. Sorbanya yang besar itu tengahnya, di atas dahi, dihias dengan sebuah mutiara yang besar dan bercahaya, berkilau-kilauan agak kebiruan. Mutiara yang amat besar dan amat jarang terdapat. Akan tetapi agaknya, dari dua buah metu yang kehitaman itu mencorong sinar yang lebih menyilaukan daripada mutiara itu. Teng Kongcu, kini suara pangeran itu berbeda dengan tadi, tidak lagi ramah dan halus melainkan kaku dan dingin, tahukah hengkah siapa adanya Shantidewi? Mendengar pertanyaan itu tenghun terkejut dan kini dia baru melihat betapa ada tiga pasang metu yang memandang dengan sinar metu, tajam dan penuh ancaman, yaitu tiga pasang metu dari pangeran itu sendiri, Koksu Nepal dan Kakek Gitananda. Dengan gugup dan menjawab, saya, saya hanya mendengar dia dari Butan dan dia adalah putri Shantidewi, putri tunggal dari Raja Butan. Dan tahukah kau apa artinya ini? Berarti engkau hendak menghina Butan dan karena Butan serumpun dengan Nepal, maka engkau seolah-olah hendak menghina Nepal. Tidak, bukan begitu maksud saya, tenghun berkata cepat. Sebetulnya saya tidak tertarik oleh kebangsaannya, melainkan oleh pribadinya, maka cukup, tengkongcu tiba-tiba terdengar suara ban hawe aseng jin, Koksu Nepal itu. Hendaknya tengkongcu membuang jauh-jauh pikiran itu kalau kongcu ingin selamat. Putri Shantidewi dari Kerajaan Butan adalah menjadi tamu agung kami di sini, apakah kongcu berani hendak menghina dan menggenggu beliau? Tenghun terkejut bukan main. Tidak pernah terpikir olehnya sedemikian jauhnya. Dia memang mendengar bahwa Shantidewi berasal dari Butan dan kabarnya seorang putri, akan tetapi hal itu tidak begitu penting baginya, apalagi karena bagi dia dan sebagian besar di antara bangsanya, bangsa-bangsa asing di barat hanyalah bangsa-bangsa yang derajatnya rendah. Baginya yang terpenting adalah kecantikan Shantidewi yang membuatnya tergila-gila. Dia tidak peduli apakah darah itu putri raja ataukah putri pengemis. Tetapi ternyata persoalannya tidaklah sesederhana yang disangkanya dan diakini dianggap melakukan penghinaan terhadap bangsa Butan dan Nepal. Ah, maafkan saya, saya tidak tahu sama sekali akan hal itu, dan setelah mendengar penjelasan paduka pangeran dan koksu, tentu saja saya tahu diri dan tidak akan melanjutkan keinginan saya. Bagus. Ternyata Teng Kongcu adalah seorang yang bijaksana dan dapat diajak bersahabat pangeran Liong Biancu berseru girang. Kami pun jauh-jauh datang dari barat sekali-kali bukan mencari lawan, melainkan mencari kawan untuk bersama-sama menghadapi kerajaan Cheng. Bagaimana Teng Kongcu, dapatkah kami mengharapkan bantuan Kongcu dan Liong Simpang? Wajah Teng Hun yang tadinya agak muram karena lenyapnya harapan hatinya untuk dapat memperistri Shanti Dewi, kini berseri. Dia melihat kesempatan yang baik sekali untuk mencari kedudukan dan tentu saja menambah besarnya kekayaannya. Sekarang, biarpun kaya raya namun dia tidak memiliki kedudukan, bukan bangsawan melainkan orang biasa. Agaknya hal inilah yang tidak memungkinkan dia menikah dengan seorang putri. Berbeda tentu kalau dia memiliki kedudukan tinggi di samping harta kekayaan, kekuasaan dan kepandainya. Tentu saja saya merasa terhormat sekali dan suka membantu perjuangan paduka pangeran. Memang telah lama saya mendengar betapa kaisar yang tua amat lemah, kekacauan terjadi di mana-mana dan bahkan kabarnya Gubernur Honan, tiba-tiba dia berhenti dan memandang Jenderal Kau Liang yang duduk sambil menundukan mukanya seolah-olah sama sekali tidak ingin mencampuri percakapan itu dan tidak ingin mendengarkan pula. Melihat ini, pangeran Nepal itu tertawa. Lanjutkan, Teng Kongcu, dan jangan khawatir terhadap Jenderal Kau karena dia pun menjadi korban kelaliman kaisar yang menjadi boneka di bawah pengaruh pembesar-pembesar jahat. Teng Hun menarik napas panjang. Saya hanya mendengar desas-desus saja bahwa Gubernur Honan juga memperlihatkan sikap menentang kaisar dan banyak komandan di perbatasan yang tidak merasa puas. Berita itu memang benar, Kongcu. Bahkan kami juga telah mengadakan persekutuan dengan Gubernur Honan. Ahaha, bagus sekali. Kami hanya menanti saat yang tepat saja untuk mulai dengan gerakan kami, gerakan serentak dari segenap penjuru untuk menyerbu kota raja. Maka kalau engkau suka membantu, Teng Kongcu, kami akan menerima dengan kedua tangan terbuka. Tentu saja saya akan membantu, akan tetapi, apakah imbalannya Klak Teng Hun adalah seorang yang cerdik, maka melihat betapa pangeran ini sudah bersikap terbuka kepadanya, dia maklum bahwa dia tidak akan dapat melepaskan diri dari pengaruh pangeran ini. Setelah dipercaya mendengarkan pengakuan itu semua, tentu pangeran Nepal itu tidak akan mau melepaskan dia begitu saja dalam keadaan hidup, kecuali kalau dia menyatakan kesanggupannya untuk membantu, akan tetapi dia pun bersikap terbuka dan lebih dulu menanyakan imbalan atau genjaran yang klak. Kok su Nepal mengangguk-angguk dan matanya melirik ke arah Teng Hun. Hem, Teng Kongcu memang seorang yang cerdik. Akan tetapi sekali lagi, jangan Kongcu mengharapkan diri putri butan, karena ketahuilah bahwa di samping beliau menjadi tamu agung kami, juga putri butan adalah seorang sandera yang tidak ternilai harganya. Melalui seng putri itu kami bermaksud menundukkan butan. Maka, siapapun yang mengganggu sandera kami itu, berarti menghalangi perjuangan kami. Ahaha, Kok su. Setelah mendengar penjelasan tadi, saya sudah membuang pikiran untuk mendapatkan seng putri itu. Bagus, kalau begitu Teng Kongcu boleh melegakan hati. Jika perjuangan kita bersama ini berhasil baik-baik, tentu kami tidak akan melupakan Kongcu dan andai kata Kongcu menghendaki kedudukan, Kongcu tinggal memilih saja kata pangeran Leong Biancu dengan suara dan wajah serius. Teng Hun menjadi girang sekali dan mengaturkan terima kasih. Kemudian dia berkata, Setelah saya menjadi pembantu pergerakan pangeran, tentu saja semua anak buah Leong Simpang juga ikut pula membantu. Pangeran boleh mengandalkan mereka sebab mereka adalah orang-orang yang telah dilatih dan masing-masing prajurit mempunyai kepandayan silat yang lumayan. Akan tetapi tiga orang pembantu saya ini harap diberi kedudukan sesuai dengan kepandayan mereka. Pangeran Nepal itu kini memandang kepada tiga orang kakek itu penuh selidik, lalu dia berkata dengan suara dingin, sebagai pembantu-pembantu pribadi, harus dipilih orang yang benar-benar lihai seperti Teng Kongcu sendiri. Segala orang yang hanya memiliki kepandayan biasa saja cukup bergabung di dalam pasukan Leong Simpang sebagai komandan-komandan pasukan. Kami khawatir gagal kalau dibantu oleh sebarangan orang saja. Eh, haha, harap paduka jangan memandang rendah kepada mereka bertiga ini, Pangeran. Tingkat kepandayan mereka tidak lebih rendah daripada tingkat kemampuan saya sendiri. Teng Hun berseru dengan khawatir. Dia mengenal tiga orang pembantunya itu sebagai orang-orang kengow yang mempunyai keangkuhan hingga ucapan Pangeran Nepal itu tentu saja amat merendahkan dan menghina. Akan tetapi, tiga orang pembantunya itu juga bukan orang-orang bodoh. Mereka adalah orang-orang pengelana di dunia kengow yang sudah makan asam garam di dunia kengow, sudah banyak pengalaman dan dapat menilai orang-orang pandai. Melihat keadaan Pangeran Nepal itu dan para pembantunya, mereka maklum bahwa mereka berada di goa naga dan biarpun mereka merasa dipandang rendah, namun mereka tidak menjadi marah karena mereka tahu bahwa Seng Pangeran ini belum mengenal mereka. Apalah yang dikatakan oleh Pangeran sungguh tepat. Pinco hanyalah seorang Tosu miskin yang tidak bisa apa-apa, hanya mengandalkan sebatang pedang untuk hidup, mana bisa diandalkan setelah berkata demikian, Hak Im Chu, Tosu berwatak bengis bertubuh tinggi kurus itu mencabut pedangnya. Melihat ini, Ban Hwe Asenjin dan Gitananda memandang dengan mata memancarkan sinar aneh, akan tetapi Hak Hwe Alokawai dan Hektiaw Lomo, dua orang kakek iblis dari dunia hitam itu, hanya memandang ta'ajuh. Ya ah ah, Pinco hanya dapat mengandalkan pedang untuk mencari sesuap nasi beserta lauk pauknya. Pada saat itu, baru saja pelayan-pelayan datang menghidangkan nasi dan sayur-mayur memenuhi meja itu. Kini, begitu Hak Im Chu bangkit dan menggerakkan pedangnya, nampak sinar berkelebatan dan seolah-olah ada bayangan puluhan batang pedang menyambar-nyambar dan disusul dengan mulut Tosu itu mengganyang semua masakan yang dipungut oleh hujung pedangnya. Pedang-pedang itu digunakan seperti sebatang sumpit, ditusukan ke dalam mangkok-mangkok dan piring-piring yang ada masakannya, demikian cepatnya sehingga pedang berubah menjadi bayangan puluhan batang dan biarpun mangkok yang berdiri di ujung, yang agaknya menurut ukuran tak mungkin dapat dicapai pedang, dapat juga dijumput. Tiba-tiba Tosu itu menghentikan gerakannya dan sudah duduk kembali, mulutnya masih mengunyah makanan yang memenuhi mulutnya. Ban Hwe Asenjin mengangguk-angguk dan pangeran Leong Biancu bertepuk tangan memuji. Bagus, kepandaian Toti yang hebat sekali dan patut menjadi pembantu kami. Memang demonstrasi tadi biarpun kelihatan sederhana namun sudah membuktikan bahwa Tosu ini memiliki ilmu pedang yang hebat dan ginkang yang luar biasa. Hanya dengan ginkang luar biasa saja dia mampu bergerak sedemikian cepatnya sehingga seolah-olah dia tidak meninggalkan tempatnya ketika dia bangkit berdiri, padahal tanpa bergerak dari situ tidak akan mungkin dia dapat mengambil makanan di ujung meja yang terletak agak jauh. Kera dia menusuk setiap makanan dengan ujung pedang dan membawanya ke mulut, demikian cepat, dan tidak ada sedikitpun kuah yang tercecer. Pin Chou Hak Im Chu hanya seorang biasa dan terima kasih atas kepercayaan paduka, Hak Im Chu berkata sambil mengangguk. Pangeran Leong Bian Chu tentu saja girang sekali melihat bahwa para pembantu Teng Houn itu ternyata adalah orang-orang yang berkepandaian tinggi, maka dia menoleh kepada dua orang kakek lain yang duduk di jajaran tamu itu. Hak Im Chu Toti yang telah memperlihatkan kepandaian dan mengagumkan sekali, harap Jiwilo Chiampo jangan sungkan dan suka pula memperlihatkan kepandaian untuk mengembirakan pertemuan ini. Bankin KWI Kwan Oke yang bertubuh tinggi besar dan bermuka hitam itu lalu bangkit berdiri dan menjurah ke arah pangeran Nepal itu. Saya Kwan Oke hanyalah seorang kasar dan bodoh, hanya mengandalkan tenaga sehingga dijuluki orang bankin SWI. Kalau paduka memperkenankan, saya akan coba mengangkat arca singa di sudut itu. Pangeran Leong Bian Chu memandang dengan metel, terbelalak. Arca singa di sudut itu adalah arca yang sangat berat, dan untuk mengangkatnya dibutuhkan tenaga gabungan paling sedikitnya enam orang laki-laki dewasa yang kuat. Maka dia tersenyum sambil mengangguk dan kakek raksasa itu lalu menghampiri arca singa, diikuti pandang mati semua orang. Hanya Hek Hawil Alokawai dan Hek Tiawomo yang cuma melirik dan bersikap tidak peduli. Setelah menghampiri arca, bankin SWI Kwan Oke menyingsingkan dengan bajunya, kemudian membungkuk dan kedua tangannya memegang arca itu, digoyang-goyang seperti hendak menaksir beratnya. Kemudian tiba-tiba dia membentak keras dan hanya dengan tangan kanan memegang kaki belakang arca itu, dia mengangkat arca itu naik ke atas kepalanya. Melihat ini, Pangeran Leong Bian Chu kagum dan taulah dia bahwa bankin SWI benar-benar seorang yang memiliki tenaga gajah. Kakek itu kini melempar-lemparkan arca itu ke atas, dilempar, disambut lagi dan mempermainkan benda berat itu seolah-olah baginya hanya merupakan sebuah bola yang ringan saja. Kemudian dia yang menurunkan arca itu di tempatnya dan menghampiri meja dengan napas dan muka biasa, hanya di rahinya terdapat sedikit peluh. Bagus. Kini Pangeran Leong Bian Chu berseru memuji dan merasa gembira. Senang juga hatinya memperoleh pembantu-pembantu yang sehebat ini. Kuan Loong Hiong patut pula menjadi pembantu kami. Pangeran ini lalu menoleh kepada kakek ketiga, yaitu Hei Leong Ong Chuk Gu Chu, kakek berkepala gundul botak yang bertubuh gemuk pendek itu. Kakek gundul yang suka tertawa ini tersenyum lebar, kemudian memandang kepada HWI Kong Chu Teng Hoon. Hehehe, saya hanya seorang tua bangka nelayan yang hanya pandai berenang. Karena tak memiliki kepandaian apa-apa, saya mengandalkan nasib ke tangan Teng Kong Chu. Oleh karena itu sekarang pun saya hanya turut kepada Teng Kong Chu saja yang sudah menanam banyak budi dan kebaikan terhadap saya. Teng Kong Chu, saya menyerahkan urusan dengan Pangeran Leong ini kepada Kong Chu dan untuk itu, saya mengaturkan terima kasih dengan secawan arak sambil berkata demikian, kakek gundul gemuk ini lalu bangkit berdiri, menyambar guci arak di atas meja dengan tangan kanan, menyambar cawan arak di depan Teng Hoon dengan tangan kiri, kemudian dia menuangkan arak dari guci ke dalam cawan. Semua orang memandang dan Pangeran Leong terkejut melihat betapa arak di cawan sudah penuh, namun masih dituang juga sehingga arak itu terus menaik melebih bibir cawan. Hebatnya, arak itu tidak sampai melu bertumpah. Kelebihan arak di atas bibir cawan itu membulat seperti telur, bergoyang-goyang namun tidak tumpah. Kini kakek itu menyerahkan cawan yang araknya terlalu penuh itu kepada Teng Hoon. Hahaha, Hei Leong Ong Tio Kutu Long Hiong sungguh membuat saya merasa amat sungkan dan malu Teng Hoon juga bangkit berdiri dan menerima cawan itu dengan tangan kanan. Semua orang memandang dengan tegang karena maklum bahwa Tio Kutu telah mempergunakan Sinkang yang amat kuat untuk menahan sehingga arak yang terlalu penuh itu tidak sampai meluber, maka kalau sampai cawan itu berganti tangan, tentu araknya akan meluber tumpah dan mengotori lengan baju Teng Hoon. Akan tetapi, sama sekali tidak terjadi hal seperti itu. Kalau Teng Hoon menerima cawan itu dan Sio Kutu melepaskan tangannya, cawan itu berada tangan kanan Teng Hoon dan araknya sama sekali tidak tumpah. Bahkan kini Teng Hoon sengaja memiringkan cawan itu dan arak di dalam cawan tetap saja tidak tumpah. Padahal, arak itu sudah hampir keluar dari dalam cawan, seperti telur direbus lunak akan tetapi tertahan oleh sesuatu. Pertunjukan ini saja sudah membuktikan bahwa dalam hal tenaga Sinkang, pemuda pesolek ini bahkan lebih kuat daripada Ae Liong Ong Chiok Kutu. Biarlah arak ini saya minum demi keselamatan pangeran, kata Teng Hoon sambil mengacungkan cawan, kemudian sekali tengah arak itu lenyap ke dalam perutnya. Liong Bian Chu bertepuk tangan memuji. Hatinya gerang bukan main dan dia merasa sudah puas dengan semua demonstrasi ringan itu, karena sebagai seorang ahli dia pun sudah dapat menilai bahwa empat orang itu jelas bukan orang-orang sembelarangan dan akan merupakan pembantu-pembantu yang amat baik. Maka dia lalu mempersilahkan mereka semua makan minum dalam suasana yang amat gembira. Selagi mereka berpesta gembira, dan hanya Hek Hawel Alokawi dan Hek Tiaw Lomo saja yang bersikap biasa dan sama sekali tidak menghormati tamu, juga Jenderal Kau Liang yang makan minum dengan sikap tak peduli, munculah kepala pengawal yang berlutup dan melapor kepada pangeran Leong bahwa rombongan orang butan yang ditimpin oleh Panglima Mohinta Mohon menghadap. Pangeran Leong Bianchu mengerutkan alisnya, saling memandang dengan Ban Hawe Aseng Jin, kemudian dia berkata kepada Hek Hawel Alokawi dan Hek Tiaw Lomo. Harap Jiwilo Chiampuo suka menemani para tamu bersama Jenderal Kau Liang. Kami bersama Kok Su ada kepentingan lain untuk menerima tamu. Hek Hawel Alokawi dan Hek Tiaw Lomo mengangguk. Jenderal Kau Liang diam saja dan Leong Bianchu lalu bangkit berdiri dan meninggalkan ruangan itu, didampingi Kok Su yang dikawal oleh Gitananda yang setia. Panglima muda dari butan, Mohinta itu, telah menanti di ruangan tamu bersama tujuh orang pengikutnya yang kesemuanya adalah tokoh-tokoh yang berkepandaian tinggi dari butan. Bagaimana tokoh butan muda itu dapat tiba di tempat ini? Seperti kita ketahui, setelah Shantidewi berhasil melarikan diri dari butan bersama Siang In, Panglima muda yang mencinta Shantidewi dan mengharapkan putri itu menjadi istrinya ini segera melakukan pengejaran dan dia menyebar banyak sekali penyelidik. Dia melakukan pengejaran dengan para penyelidiknya menuju ke timur dan dia selalu didampingi oleh tujuh orang pembantu yang semuanya memiliki kepandaian cukup tinggi itu untuk mencari jejak Shantidewi. Seperti yang dituturkan oleh Cuima, bekas pelayan Ang Shokbi ibu dari Ang Tek Hoat kepada Tian Bu dan Hwe Eli, pelayan yang menjadi gila karena ketakutan dan karena duka itu, dalam pengejarannya mencari jejak Shantidewi, akhirnya Mohinta malah menemukan tempat semuanya Ang Shokbi. Mengingat bahwa Ang Shokbi adalah ibu Ang Tek Hoat yang dibencinya, maka Mohinta lalu turun tangan membunuh wanita yang malang itu. Dia terus melakukan penyelidikan, mendengar bahwa Shantidewi terjatuh ke tangan Hwe Ai Kong Cu Teng Hun ketua Liong Simpang di puncak naga api. Dia menyusul ke sana, akan tetapi terlambat karena mendengar bahwa puteri yang dicarinya itu telah diculik orang lagi dari tempat itu. Mohinta mencari terus, tanpa mengenal lelah. Dia bukan hanya mencinta puteri yang memang amat cantik jelita itu, akan tetapi di samping cintanya ini terdapat pula keinginan yang mendorong dia berusaha memperistri Shantidewi, yaitu kalau dia dapat menjadi mantu raja, tentu kelak dia mempunyai harapan besar untuk menjadi raja butan. Ambisi inilah yang membuat dia tidak mengenal lelah mencari Shantidewi dan tidak akan berhenti sebelum puteri itu terdapat olehnya. Setelah mencari-cari siang malam dan mengerahkan seluruh pembantunya yang banyak tersebar di daerah Hopoe dan Honan, di mana untuk terakhir kalinya dia mendengar akan sejak Shantidewi, akhirnya dia mendengar bahwa puteri itu telah tertawan oleh pangeran Baruhendra dari Nepal. Berita ini mengejutkan hati Mohinta. Tertawannya puteri Shantidewi oleh pangeran cucu raja Nepal itu benar-benar amat mengejutkan dan mengkhawatirkan hatinya. Dia maklum siapa adanya pangeran Baruhendra yang juga bernama Liong Biancu itu, seorang pangeran Nepal yang berilmu tinggi dan berkuasa besar. Bahkan dia mendengar bahwa pangeran itu ditemani oleh guru negara, yaitu pendeta Laksapatma yang juga disebut Ban Hwa Asengjin, bahkan kabarnya Gita Nanda, pendeta yang amat lihai itu pun menemani seng pangeran Nepal. Hilanglah harapannya untuk merampas Shantidewi dengan menggunakan kekerasan. Akan tetapi Mohinta adalah seorang muda yang cerdik dan dia segera memperoleh akal yang amat baik, bukan hanya untuk mendapatkan kembali puteri cantik yang sudah membuatnya tergila-gila itu, akan tetapi bahkan mendapatkan jalan untuk menguasai butan mengandalkan bantuan Nepal yang selama ini menjadi musuh butan. Ketika pangeran baru Hendra yang kita kenal sebagai Liong Biancu itu muncul bersama pendeta Laksapatma yaitu Ban Hwa Asengjin, Kok Sun Nepal dan diikuti oleh Gita Nanda, Mohinta dan tujuh orang pengikutnya cepat menjatuhkan diri berlutut dan memberi hormat. Kemudian Mohinta bangkit sebagai seorang militer dan berkata, Harap paduka sudi memaafkan kalau hamba dan para pengikut berani mengganggu paduka di tengah malam begini. Pangeran Liong Biancu memandang dengan penuh perhatian, lalu berkata, Duduklah dan ceritakan siapa engkau, serta apa pula yang menjadi maksudmu datang kepadaku. Harap bicara secara jujur dan terbuka karena kalau tidak demikian, saat ini juga kami akan menyuruh pengawal membunuh kalian. Mohinta lalu menceritakan niatnya, yaitu bahwa dia disuruh oleh Raja Butan untuk mencari Shantidewi dan bahwa dia tahu di mana adanya puteri itu. Akan tetapi dia siap untuk membantu Pangeran Nepal untuk menguasai Butan dengan menggunakan puteri Shantidewi sebagai sandera. Dengan adanya puteri itu di tangan kita, paduka tidak perlu mengerahkan bala tentara untuk menyerbu Butan. Cukup hamba yang akan menggulingkan Raja dengan bantuan paduka dan selanjutnya, hamba yang tanggung bahwa Butan akan tunduk terhadap Nepal dan memenuhi segala tuntutan dan perintah dari Nepal, demikian antara lain Mohinta berkata. Semua penuturannya didengarkan oleh Pangeran Liong Biancu dan Ban Hwe Asangjin. Kemudian Pogsu Nepal itu berkata dengan suara tenang, dalam bahasa Nepal yang dimengerti oleh Mohinta karena ada persamaan bahasa antara mereka. Mohinta, engkau sudah bersiap untuk mengkhianati Rajamu sendiri. Engkau sudah berniat hendak membantu kami yang selama ini dianggap musuh oleh Kerajaan Butan. Tentu ada pamrih tertentu tersembunyi di dalam pengkhianatanmu ini. Apakah pamrih itu? Apakah yang kau inginkan dalam persekutuan antara engkau dan kami? Wajah Mohinta menjadi merah, jantungnya berdebar tegang. Akan tetapi dia maklum akan kelihayan dan kecerdikan Koks Unepal itu, maka dia tahu pula bahwa membohongi terhadap mereka amatlah berbahaya. Menghadapi orang-orang Nepal yang amat kuat ini, jalan satu-satunya hanyalah mendekati, bukan memusuhi. Maaf, Koksu. Sudah tentu dalam setiap tindakan terdapat pamrih yang mendorongnya. Benarlah wawasan Koksu bahwa ada pamrih dalam hati saya jika saya menawarkan diri untuk membantu Nepal menggulingkan Raja Butan. Pertama, saya ingin memperoleh Putri Shantidewi sebagai istri saya kalau kita berhasil. Kedua, saya mengharapkan kebijaksanaan dan genjaran dari Raja Nepal agar saya dapat menggantikan kedudukan Raja di Butan. Pangeran Leong Biancu tersenyum. Hem, besar sekali ambisimu, orang muda. Lalu, untuk semua anugerah yang kau harapkan itu, apa saja yang dapat kau berikan kepada kami? Ayah hamba adalah kepala panglima di Butan. Biarpun ayah hamba tidak akan mencampuri urusan pemberontakan, bahkan mungkin menentang, akan tetapi hamba dapat menguasai sebagian besar dari bala tentara yang dipimpin oleh ayah. Dan hamba adalah seorang kepercayaan dari Raja, maka kalau hamba yang berkuasa di Butan, tentu hamba dapat membantu paduka untuk menghadapi Kaisar Cheng, Tibet, dan lain-lain. Tiba-tiba Ban Hwa Asenjin mengangkat tangan memberi isyarat kepada mereka semua untuk diam, lalu sekali berkelebat kakek ini telah meloncat ke jendela, memuka daun jendela. Akan tetapi tidak ada siapapun di balik jendela itu, maka dia lalu menutupkan lagi daun jendela dan kembali ke ruangan. Aman, katanya, tadinya saya kira mendengar suara sesuatu yang mencurigakan. Mereka lalu melanjutkan perundingan. Mereka tidak tahu bahwa pada saat itu, Hwe Eli berbisik-bisik di dekat telinga putri Shantidewi di dalam kamar putri itu dan Shantidewi mendengarkan dengan wajah pucat. Tadi memang Hwe Eli yang mencuri dengar ketika Leong Biancu mengadakan perundingan dengan Mohinta, dan karena darah ini mengerti bahasa mereka, maka dia dapat mendengar kesanggupan Mohinta untuk menggulingkan Raja Butan dan bersekongkol dengan pangeran Nepal itu. Mendengar penuturan yang dibisikan oleh Hwe Eli, Shantidewi terkejut dan marah sekali. Akan tetapi apa yang kini dapat dilakukannya terhadap Mohinta? Dia sendiri berada di situ sebagai seorang tawanan.